Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Jumpa lagi dengan channel youtube kebun Zuhdan Kali ini kita review koleksi kami ya Jambu air madu daily Kita pake pot 50 dan Belum lama kami pindah ke pot ya Tadinya di polybag 50 teman-teman Polybag 35 kemudian polybag 50 Jadi ada 2 fase Kalau masih kecil kita ke polybag 35 Berikutnya ke polybag 50 Kalau udah gede Nah berhubung udah 1 meter lebih ya Dan sudah setinggi saya Kemudian saya pindah ke pot 50 teman-teman Di tempat saya madu daily itu Pot 60 nya ada 1 Pembibitan cangkok batang besar ya Karena buat indukan Kemudian yang saya tanam di tanah juga ada 1 Semoga pertubuhannya lebih cepat Sudah 1,5 meter teman-teman ya Wah hampir 2 meter malahan Yang saya tanam di tanah cepat Perkembangannya memang Kemudian yang di pot 50 ada 1 Ada 2 Kemudian yang di polybag 50 ada 2 Jadi cukup lumayan banyak sih ya Menurut saya Dengan tempat yang tidak terlalu besar seperti ini Oke jadi memang Di tempat saya Paling banyak itu jambu kristal Kemudian jambu air madu daily Kemudian apel putsa biasanya sih seperti itu Cuma ya akhir-akhir ini Kita jarang nyetok ya Karena kesibukan pekerjaan Jadi ya sudah Yang ada dululah dirawat Jadi ini Pengembangannya seperti ini Ini sebenarnya sih bagus teman-teman ya Karena batang bawahnya itu Sejengkal aja Ini yang saya suka selalu seperti itu Jadi Maksudnya batang atas itu Dari batang bawah Tidak terlalu tinggi gitu Nah ini yang Sejengkal sih Sejengkal saja Dan rantingnya juga cukup banyak Jadi bagus sih buat Buat ditanam di pot Bagus banget Nah kelihatan ya Jadi kalau teman-teman mau nanam di pot Nah kalau di cari yang seperti ini Yang batang bawah Maksudnya Rantingnya itu Tidak terlalu ke atas banget Tidak terlihat ya Nah seperti itu Jadi ya ini sebenarnya sih Sudah pas lah untuk Belajar berbuah Dengan batang seperti ini Dengan tinggi seperti ini Ya usianya hampir Kurang lebih satu tahun sih Satu tahunan ya Itu tahun anda Ya Seperti biasa sih Kalau Jambu air Rata-rata sambung pucuk Opulasi ya Gak apalah pelan-pelan Kita nikmatin prosesnya Dan saya memang tidak pakai Obat-obat kimia ya Macam NPK MKP KNO Gak pernah saya alami aja Karena Ya itu tadi Kesibukan sih Kesibukan pekerjaan Yang mau gak mau Ya udah lah Yang penting Ada penyiraman Kena sinar matahari Pemupukan juga Masih jarang Gak apa-apa lah Ya hobi yang Hobi yang Untuk kegiatan Sampingan Gak apa-apa Ya teman-teman Jadi bisa Bisa enjoy sih Sebenarnya Ya Saya paham sih Ada yang memang benar-benar Dirawat maksimal Obat-obatnya oke Pukuk-pukuknya oke Tapi ada juga teman-teman Ya udah lah Sekedar nanam Ada di pot Gak apa-apa Seperti itu ya Kecuali memang yang fokus Memang gak ada pekerjaan lain Nah itu saya Pasti lebih maksimal lah Seperti itu ya Jadi ini posturnya bagus sih Posturnya bagus Terlihat Rantingnya juga banyak Saya suka terus ribun Terus Apa Semua titik lengkap gitu ya Semua titiknya ada Maksudnya Rantingnya itu Kesana kemari gitu Kesana kemari Jadi ya Dilihat juga cakep Dilihat juga indah Gitu teman-teman Oke ya Pokoknya selamat Menghijaukan lingkungan Selamat menghijaukan bumi Dengan Tabu lampot Ini cocoknya di perumahan Di perkotaan Atau yang tidak punya lahan Silahkan mencoba Menanam Tanaman buah apa saja lah Pasti bisa berbuah Kalau di pot Oke ya Selamat mencoba teman-teman